Coba tebak aku lagi mau bikin apa, kok menuangkan air panas ke dalam panci elektrik lalu merebusnya dan menunggunya hingga airnya mendidih Yap, aku kali ini mau bikin bihun goreng instan yang aku temukan di Alfamart, ini merek bihunku Harganya kurang dari Rp 5.000 dan dapetnya sekotak padat ini, tentu nanti akan terurai Nah setelah airnya sudah mendidih, saatnya kita masukkan bihunnya ke dalam air dan tunggu hingga lunak Sembari menunggu kita bisa menuangkan bumbunya ke dalam piring Ini aku memang sengaja pakai airnya sedikit supaya nanti pas meniriskan tidak terlalu berat dan supaya nanti air yang tersisa juga tinggal sedikit Nah ini aku sedang menuangkan bumbunya, aromanya mirip bumbu mie goreng merek Indomie Dan isiannya juga hampir serupa, ada bumbu serbuk yang asin, lalu ada saus, kecap dan bawang goreng Ini udah mulai lunak saatnya ditiriskan dan dituangkan ke dalam piring saji Wow, lihat banget porsinya gede sekali dan tentu saja bikin kenyang Aku udah cobain rasanya mirip banget sama Indomie goreng Lalu mie-nya juga sangat lembut, nyaman banget buat digigit Jadi wajib banget kalian coba, apalagi anak osan yang bingung mau masak apa Oke, selamat menikmati